Intro Seorang pria dikeroyok lantaran melerai ribut pasangan selingkuh Inilah rekaman video amatir warga yang viral di media sosial Tampak dua orang pemuda mengeroyok seorang pemuda lainnya Dengan menggunakan pisau dan batu Aksi pengeroyokan ini berawal dari isu perselingkuhan Korban pengeroyokan bahkan sempat jatuh tersungkur Usai terkena lemparan batu tepat di kepalanya Beruntung teman korban cepat melerai aksi pengeroyokan ini Bahkan istri pelaku pengeroyokan sempat bersujud meminta berhenti menghajar korban yang sudah terluka Lokasi kejadian pengeroyokan berada di salah satu perumahan di Kecamatan Jonggo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Peristiwa berawal saat korban datang hendak menengahi kasus dugaan perselingkuhan Antara istri salah seorang pelaku dengan teman korban Namun naas bukannya memperbaiki keadaan justru malah sebaliknya Dan membuat pelaku naik pitam lalu menyerang korban bersama pemuda lainnya Akibat pengeroyokan itu korban mengalami sejumlah luka sabetan pisau dan lemparan batu Hingga sempat mendapat perawatan di puskesmas jonggol Menyelesaian perihal perkara perselingkuhan Kemudian datang korban ingin menengahi terkait kejadian tersebut Namun saat itu si pelaku tidak terima dan akhirnya menyerang korban Untuk korban sendiri lukanya apa? Korban mengalami luka di bagian leher Di bagian leher sebelakang Kemudian di bagian dahi Di bagian dahi Dan di bagian gigi Terima kasih telah menonton!